Intro Halo selamat datang kembali di Derian di Koi89 Ini di konten ini gue mau ngebahas soal gimana sih Traknya nih biar ikan kan Koi kita sehat Di musim yang emang gak menentu seperti ini Masih nih soal musim yang gak menentu Karena emang di Bandar Lampung kalau di kota gue ya teman-teman Emang masih gak menentu Cuman memang lebih banyak musim panasnya Trak panasnya lebih banyak Misalnya begini sih Yang gak menentu menurut gue di konten ini adalah Bisa nih kota Bandar Lampung panas 3 hari berturut-turut Tapi hari ketiganya hujan Atau panas nih udah 3 hari nih panas dari pagi sampai sore Tapi mau njelang maghrib seperti ini Nanti hujan Hujannya kadang deres Kadang kecil tapi lama Kadang kecil tapi bentar Pokoknya intinya masih ada hujannya Itu tuh bisa membuat ikan Koi menjadi sakit dan stres Alias stres dan sakit Kenapa bisa begitu? Karena gini teman-teman Ingat rumusnya Ikan Koi itu kalau suhunya itu berubah drastis Setiap hari panas tiba-tiba hujan Dan tiba-tiba dari hujan ke panas lagi terik lalu hujan lagi Intinya kalau Koi itu gini teman-teman Kalau dia hidup di kolam Dengan suhu yang berbeda 2-3 derajat celcius itu masih oke lah dia nerima Tapi kalau udah di atas itu berubahnya semisal langsung 4 derajat celcius 5 derajat celcius lebih dari 3 derajat celcius Itu ikan Koi bisa langsung stres Jadi dia agak kaget Wah perubahan suhunya cukup signifikan Nah stres itu menyebabkan semua bakteri yang ada di kolam nih Sebenarnya emang udah ada ya Termasuk virusnya Yang tadinya ada tapi Koi nya kuat-kuat aja Karena stres imunnya rendah Dia gampang jadi sakit Malah bisa mati Jadi konten ini teman-teman Gue izin nih Mau berbagi pengalaman gue Gimana caranya buat ikan Koi sehat Di musim yang gak jelas Alias berubah-ubah seperti ini Langsung aja yang pertama Kalau gue Seminggu tuh gue usahakan 2 hari puasa Jadi sebagai gambarannya teman-teman Gue sebenarnya normalnya di kolam gue ini 1 kali seminggu puasanya Misalnya begini Kalau gue punya kebiasaan Normalnya ya Di cuaca normal Setiap hari kolam Koi ini gue kasih makan Kecuali hari Jumat gue puasain Berarti seminggu 1 kali atau 1 hari puasanya Tapi Karena cuaca yang gak bener seperti ini Kolam Koi gue biasanya Seperti hari ini Lihat teman-teman Belum hidup air mancurnya Itu gue backwash Itu hari Jumat Ya Nah Gue puasakannya pun 2 hari Jadi Jumat gue udah puasain Sabtu gue puasain Minggu baru mulai gue kasih makan Apa tujuannya Jadi mempuasakan ikan Koi Menjadi 2 hari dalam seminggu Itu Niatnya gue Itu tujuannya Untuk membuat Parameter air kolam tetap baik Tetap bagus Sehat Dan ikan Koi juga Jadi Sehat Dan imunnya bagus Itu tujuan gue Soal ikannya bakal jadi kurus Atau agak kurus Ya resiko Tapi menurut pengalaman gue Gak langsung juga kok Serta-merta ikan Koi langsung jadi kurus Gara-gara lu puasain Seminggu 2 hari Oke Yang pertama itu Puasain 2 hari dalam seminggu Jangan Kasian-kasian Ingat ikan Koi dipuasain 1 bulan juga gak akan mati Ingat ya teman-temannya Yang kedua Yang gue treatment pada kolam gue Ketika musim hujan seperti ini Adalah Siapkan garam ikan Jadi trik nih panas Hari kedua panas lagi Hari ketiga panas Sorenya ada hujan Langsung tebar garam ikan Jangan lupa Seperti ini garam ikannya Nih teman-teman Ini yang per 0,5 kg Harganya Rp 5.000 di Bandar Lampung Oke Atau kalau lu mau irit Bisa teman-teman beli yang Satu karung besar 50 kg Nah itu yang lagi unik Yang pernah gue bahas di konten gue Garam ikan Atau garam krosok Harganya lagi meningkat Tinggi banget Gak jelas Ada yang Rp 246.000 Ada yang Rp 300.000 Ada yang yang jual Rp 400.000 Gila kan Padahal dulu Satu karung gede Yang 50 kg Itu hanya Rp 100.000 Sampai Rp 125.000 Ya intinya Siapin garam ikan Jadi setiap hujan Langsung tebar garam ikan Ingat gunakannya Berapa banyak ya Kolam gue ini 19 ton Gue tebar sekitar 6 gayung Atau gayung tuh Penuh garam ikan Gue kasih Cuman logikanya gini Kalau lo mau pakai ukuran yang benar Ya anggap aja Per 1 ton kolam lo Itu adalah 1 kg Garam ikan Jadi kalau kolam lo 20 ton Ya 20 kg Garam ikan Yang lo tebar ke kolam lo Tujuannya garam ikan Teman-teman Gue ulang-ulang sekali lagi Sebagai antiseptik Ya Membuat ikan kue menjadi tenang Penenang juga Yang ketiga Yang ketiga Membuat pH atau keasaman Di air kolam lo Menjadi relatif stabil Yang ketiga Tipsnya Kalau cuaca hujan Atau cuaca panas Di daerah tempat lo Tinggal berubah-rubah Datang terus setiap hari Atau setiap minggu Alias cuacanya gak jelas Panas hujan Panas hujan Mulailah teman-teman Yang biasanya ngasih Pakan kolam kuenya Itu 4 kali Sehari lebih Perharinya Misalnya 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali Kayak gue Stop dulu Tekan dulu pemberian makannya Coba dulu Mulai sekarang Ditekan dulu pemberian pakannya Jadi dalam arti Yang tadinya sehari banyak Bikin aja 2 kali sehari Atau 4 kali sehari Kalau gue sekarang Gue kasih makan kolam kue gue ini Menjadi 3 sampai 4 kali sehari Yang tadinya bisa 6 sampai 8 kali per hari Gue kasih makan Gue kasih misalnya 4 kali sehari Pagi jam 8 Lalu jam 11 siang Jam 2 siang Jam 4 sore Jam 6 sorenya Gue water changing Kurangin air 20% Gue isi lagi air Jadi inget teman-teman Kurangin porsi Atau jumlah volume Pemberian pakan Pada kolam kue lo Karena Cuaca yang berubah-ubah Seperti ini Kalau lo ngasih-masih makan Jor-joran terus Sisa pakannya Menjadi kotoran Buat kolam lo Membuat parameter air Nggak baik Lalu pakan yang banyak Dimakan ikan kue Otomatis ikan kue juga Banyak mengeluarkan Vesos Alias kotoran Alias PUP Nah kotoran-kotoran tersebut Bisa mengakibatkan Lahirnya banyak Amonia di kolam lo Yang lagi-lagi Parameter kolam lo Air kolam Maksud gue ya Parameter air kolam lo Menjadi buruk Dan ikan kue lo Bisa jadi sakit lagi Jadi kurangin dulu deh Pemberian pakannya Jan Kalau pertanyaannya gini Tapi di rumah gue nih Jan Di daerah gue Udah hampir sebulan Gini cuacanya Gimana dong Ya udah sebulan Lu kurangin pakannya deh Ingat Memelihara ikan kue Pakai rumus Lebih baik sabar Tapi ikan lo Panjang umur dan sehat Daripada lo gak sabar Kasian ah Kasian ah Cakut kurus Ah Ah kasian ah Gue mau ngerti dia makan Lucu Ikan lo bisa jadi sakit Malah mati Yang paling sakit hati adalah Bisa mati sekolam Jadi Tolong teman-teman Sabar-sabar dulu Demi panjang umur Dan sehatnya ikan kue kita Itu sih beberapa tips gue Yang akan gue bahas hari ini Itu sih beberapa tips gue Yang Gue bisa bagi hari ini Membuat ikan kue sehat Di tengah cuaca yang tidak menentu Dan berubah-rubah Seperti saat ini Kerjain teman-teman Gue yakin ikan lo bakal sehat Bakal panjang umur Dan tambahan tips aja Jangan lupa disiplin setiap hari Teman-teman wajib Water changing Yaitu Suatu Apa ya Kegiatan Mengurangi air kolam kue lo Atau membuang air kolam kue lo 10-20% Lalu Lo isi lagi air baru Ingat Water changing ini Nggak perlu lo lakukan Kalau memang kolam lo Sudah ada Sistem dripping Dripping itu adalah Sistem masukin air Dari selang Dari keran Menetes atau Ya sedikit kencang gitu ya Yang 24 jam Tapi jarang kan yang pakai dripping Kalau gue Nggak pakai dripping Gue sistemnya pakai water changing Yaitu ngurangin Gue isi lagi air baru Proses tersebut Bisa membuat Dan menjaga Parameter Air kolam lo Menjadi tetap sehat Amonianya rendah Ikan kue juga Ikan kue juga jadi seger Ingat Rumus kolam ikan kue Dan ikan kue Kalau air kolam lo Parameternya udah buruk Udah jelek Kualitasnya Pasti ikan kue lo Jadi kurang nafsu makan Tapi kalau lo water changing Disiplin Lo jorin air juga disiplin Air lo fresher Lo perhatiin deh Ikan kue kita biasanya Rakus-rakus Dan nafsu makannya tinggi Itu tanda Parameter air kolam juga sehat Gitu teman-teman Jadi Konsentrasi dulu Jaga dulu Ikan kue kita Pada cuaca yang Nggak manis seperti ini Tahan dulu nafsunya Untuk membuat ikan kue gemuk Atau membuat ikan kue Mau terlihat makan ya Dan Terus kontrol Dan observasi kolam lo Kalau air kolam lo Agak berbusa Agak berbau amis yang Nggak normal Atau amisnya agak nyengat Dan lain-lain Butek Keruh Buru-buru puasain Ganti airnya Dan treatment Pakai obat Yang kira-kira Sesuai dengan Sakitnya ikan kue lo Salam satu hobi Salam hiki goi Ceris baby Assalamualaikum Bye-bye Selamat puasa lagi Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya